Selamat pagi, saya mau menunjukkan hari ini gimana caranya mau bikin mie kuah cakalang ala menado karena cuaca lagi hujan-hujan, jadi kita akan bikin mie cakalang kuah pertama-tama panaskan dulu minyak, karena apa? karena kita mau goreng dulu, mau goreng cakalangnya nih cakalangnya yang sudah dipersin dengan jeluk lemon sambil menunggu minyak panas untuk menggoreng ikan cakalang kita siapkan dulu mie, nah ini tuh mie-nya namanya mie menado ya ciri khasnya khusus karena dibuat langsung disini kuning dan dia bulet-bulet gitu guys nah lalu ikan cakalang fufunya, ingat ya guys, harus cakalang fufu yang digoreng kenapa maksudnya fufu? itu berarti ikannya di asepin dan jangan di asepin, digoreng sampai setengah maten lalu siapkan bumbu-bumbunya yaitu daun bawang, daun seledri dan kalau saya requestnya pakai sawi hijau bisa sawi putih juga sih, cuma saya lebih suka sawi hijau oke, nah ini sekarang bawang putih goreng-goreng, masak-masak, tumis, tumis airnya harus dalam keadaan mendidih oh, kita masukin air mendidih untuk kuahnya ini banyak bergeram ini syakalang menado with lots of green dan jeruk-jeruk itu, mari kita makan itu ada aku masuk jangan aku mau makan beginian, diiringi dengan suara kokokan ayam jangan lupa, cabai iris terangus dengan kicap asin dimasukkan dalam mie nyem-nyem